Pak, lu jangan senaknya, Pak. Gua kesel nih. Pak, oke. F*** off! Hai semuanya, buat kalian yang belum kenal, nama gua Agus Leo Halim. Dimana hari ini gua bakal ngebawain kultum, kuliah 7 menit. Dimana gua bakal ekstrak value dari buku-buku yang gua udah pernah baca. Buat kalian yang belum familiar sama gua, gua cerita dikit bahwa gua itu upload 2 hari sekali. Yang berhubungan dengan industri kreatif. Jadi buat kalian yang berkenan, mau gua di-subscribe. Kultum hari ini bakal coba ekstrak buku ini. The Subtle Art of Not Giving a F*** Di dunia sosial media memang terlihat susah untuk hidup yang tenang. Karena kalo kalian liat, fit-fit orang kan kayaknya semua hidupnya happy-happy semua kan. Dan buat kalian semua yang punya problem dari kantor, dari keluarga, dari pasangan kalian. Kalian bingung, kok gua cuma gua doang yang punya problem ya? Dimana problem ini akhirnya yang si Mark Manson bilang adalah The Feedback Loop From Hell. Dimana dari problemnya itu akhirnya kalian berasa insecure. Akhirnya jadi problem lagi dan problem lagi. Dan itu sebenernya itu semua adalah mitos. Dimana kunci untuk kalian bisa hidup dengan tenang, bukan menghilangkan masalah kalian. Tapi memecahkan masalah kalian dengan masalah yang lebih baik. Dan kalian juga bingung, apakah ini semua sebenernya worth it? Well, buku ini bakal kasih framework buat kalian untuk nitigasi kalian punya life problem. Kita mulai aja. Life is full of suffering. Jadi buku ini mau mengaparkan bahwa namanya hidup pasti banyak masalah. Jangan berasa kalian itu seseorang yang spesial yang masalah-masalahnya cuma datang ke kalian doang. Semua orang pasti punya masalah dengan konteks masing-masing. Tapi buku ini bilang namanya happiness, kebahagiaan itu datang dari solving problems. Jadi kalo misalnya kalian sekarang lagi menghadapi masalah yang besar, sebenernya kalian itu di dalam jalan yang benar. Karena kalo kalian berhasil memecahkan masalah tersebut, kalian akan mendapat kebahagiaan. Sukses itu adalah saat kalian tau problem mana yang kalian bisa sustain. Relasi ke poin sebelumnya bahwa kita setuju bahwa namanya problem gak bakal pernah abis. Untuk kalian mendapat kesuksesan dalam hidupnya kalian, kalian udah bisa milih kalian tuh mau problem yang mana. Jadi sukses itu bukan problem kalian abis, tapi kesuksesan itu adalah kalian udah tau secara independen kalian milih, oh gue pengen problem yang ini. Contoh kalo misalnya kalian udah punya rumah, impiannya kalian. Kalian masih butuh ngebersihin rumah tersebut kan. Contoh kalian udah nge-gym, kalian masih harus mandi kan. Jadi ada aja problem yang harus kalian lakukan setelah kalian solving problem sebelumnya. Untuk menghadapi problem ini, kalian tidak boleh mempunyai victim mentality. Definisi victim mentality adalah kalo misalkan ada problem datang, kalian play as a victim. Kalian tuh korbannya bahwa, ah gue terus yang kena, gue sial, kena terus gitu. Parkinson bilang bahwa kalo misalnya ada problem datang, pikir secara kritis bagaimana cara untuk solve problemnya tersebut. Diceritain ada yang namanya William James, philosopher dari Amerika Serikat. Di tahun 1872, beliau udah mau bunuh diri. Sebelum bunuh diri, beliau memberikan time frame ke diri dia. Selama 12 sebulan, dia bakal coba take full responsibility ke semua masalahnya beliau. Alhasil, berhasil. Beliau gak jadi bunuh diri. Kalian itu punya power untuk memilih kalian punya mood. Dianalogikan kalo misalkan kalian lagi ribut sama pasangan kalian. Tapi kalo misalkan ada klien pentingnya telpon kalian, kalian pasti langsung berubahkan moodnya. Gak udah mas, gue mas ngomong-ngomong tuh. Ini nih gue udah telpon, bentar ya bentar ya. Iya pak, iya bagaimana pak. Iya nih, ini saya lagi render nih pak. Iya makasih ya. Jadi kekuatannya tuh sebenernya ada di kita untuk memilih kita punya mood. Mark Manson bilang, lebih bijak kalo misalkan setiap kali problem datang itu, mikir dulu. Apa perasaan gue terhadap problem ini selama 10 tahun ke depan? Kalo misalkan minimum, buat apa kita overthinking terhadap problem tersebut? Wanting positive experience is a negative experience. Accepting negative experience is a positive experience. Jadi dari yang tadi kita ngobrolin adalah, kita tau namanya kesusahan, namanya problem, namanya masalah, itu sebenernya itu ada sesuatu yang positif. Tapi kalo kalian mikirnya justru yang kalian punya keinginan, desire untuk sesuatu yang positif, itu malah jadi negatif. Karena itu bikin kalian mau punya ekspektasi kan, bahwa, wah gimana nih, berarti gue harus ada ekspektasi A nih, sesuatu yang positif, outcome kan. Karena hasil dan outcome ini bukan ada di tangan kalian, yang kalian bisa pegang secara full control kalian, adalah kalian punya respons. Jadi buat apa kalian mikirin outcome yang bukan di tangannya kalian, lebih baik kalian mikir bagaimana caranya, kalo misalkan ada negative experience, bagaimana cara kalian mitigasi negative experience tersebut. Poin besar dari buku ini adalah, you have the power to choose the s**t that you want to work with. Poinnya bukannya kita getting away from s**t, will always be there. The problem will always be there. Tapi problem mana nih yang worth it untuk masuk ke kalian punya hidup? Mark Manson bilang, kebanyakan dari kita yang pampered, life problems itu adalah efek samping dari gak ada hal lain yang lebih penting untuk dipikirin. Contoh, kalo misalnya gue marah, kalo misalnya gue ketumpahan kopi, yaitu gue marah karena gak ada hal lain yang lebih penting dibanding gue marah terhadap situasi tersebut. Untuk problem-problem yang kalian berasa gak penting, boleh langsung di f**k off. Kita gak mungkin bisa ngurus semua problem yang ada di dunia ini. Lebih baik kalian pilih yang mana yang kalian mau give a f**k, mana yang kalian don't give a f**k. Lalu peran antagonis gue terhadap buku ini. Dia ada sentence dimana, happiness comes from solving problems. Problems di buku ini dikemas sebagai problems yang eksternal. Nah, gue berasa happiness itu kan harusnya dari internal. Jadi, gue gak entirely setuju kalo misalkan happiness itu datang dari solving problems. Joy atau kesenangan gue setuju. Tapi kalo kebahagiaan, gue rasa itu adalah internal. Gue highly recommend buat kalian ngebaca buku ini sendiri. Cuma 200 halaman. Gue berasa ini very light read. Dan buat kalian yang ngapain akses, mungkin boleh langsung ke link di deskripsi, dimana gue udah terjemahin book notes-nya gue. Itu aja kultum hari ini. Kalo kalian punya rekomendasi buku apa yang harus gue review untuk berikutnya, boleh langsung komen di bawah. Dan buat kalian juga udah baca buku ini, ada poin-poin penting lain yang gue miss, boleh langsung komen juga di bawah. And itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifikasi share ke temen kalian. And I'll see you in the next video. Bye-bye.